Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pedoman terkait dengan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola Baru saja dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Koumas Lewat surat edaran nomor 05 tahun 2022 Pengaturan terkait dengan penggunaan pengeras suara masjid atau musola Juga diterapkan di beberapa negara mayoritas penduduknya muslim Tidak hanya di Indonesia Berikut ini 5 daftar negara mayoritas penduduknya muslim Yang mengatur pengeras suara di masjid 1. Mesir Mesir negara di semenanjung Afrika ini Telah mengatur pengeras suara di masjid atau musola sejak 2018 lalu Kebijakan ini muncul dikarenakan banyak pihak yang mengeluh terkait Dengan volume pengeras suara di masjid yang terlalu kencang desibelnya 2. Arab Saudi Negara minyak ini juga mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh pengurus masjid di negara tersebut Membatasi pengeras suara luar untuk azan dan ikomah Surat edaran itu dikeluarkan oleh Sey Dr. Abu Latif bin Abdulaziz al-Sey Yang menjabat sebagai menteri bimbingan Islam Arab Saudi Dalam surat edaran tersebut, volume azan dan ikomah tidak boleh lebih dari sepertiga volume penuh pengeras suara 3. Bahrain Negara yang kerap disebut sebagai Mutiara Teluk Persia Ini juga mengatur pengeras suara di masjid Himbauan ini dikeluarkan kepada para pengurus masjid di sana Untuk menggunakan pengeras suara dalam saat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Dan untuk azan diperbolehkan menggunakan pengeras suara luar 4. Uni Emirat Arab Sebuah negara kecil namun kaya di semenanjung Arab ini Sudah mengeluarkan pengaturan terkait dengan pengeras suara azan yang tidak boleh melebihi 85 desibel Himbauan ini dikeluarkan untuk meminimalisir warga sekitar dari bahaya gangguan pendengaran 5. Malaysia Di negara yang beribu kota Putrajaya ini Telah mengeluarkan pembatasan yang terkait dengan pengeras suara Hanya untuk ceramah dan pembelajaran harus menggunakan pengeras suara dalam Tidak boleh menggunakan pengeras suara luar Dalam hal ini, Menak sudah melakukan hal yang tepat Meskipun surat edaran tersebut hanya mengatur penggunaan suara di masjid dan musola Namun tentu saja prinsipnya tidak hanya berlaku untuk pengeras suara rumah ibadah Juga anggota masyarakat Instansi maupun swasta ingin menggunakan pengeras untuk berbagai kepentingan Pada prinsipnya Boleh saja asal tidak mengganggu orang lain Untuk azan dan pembacaan Al-Quran tetap diizinkan berkuman dan menggunakan pengeras suara luar Semoga artikel ini bisa bermanfaat sekaligus menambah wawasan kita Terutama kita yang sebagai umat muslim harus saling menghargai mau itu sesama muslim ataupun non muslim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!